Sebelumnya, listrik di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sempat padam selama satu pekan akibat tawar yang roboh. Kini PT. PLN Unit Induk Wilayah S2JB pada Minggu 24 Maret kembali melakukan pemadaman secara keseluruhan pagi wilayah Kerinci dan Kota Sukai Penuh. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim redaksi JekTV, pemadaman listrik kali ini tidak dilakukan secara bergilir, melainkan secara keseluruhan atau padam secara total. Hal ini berdasarkan surat edaran PLN Cabang Sungai Penuh pada media sosial Facebook. Disampaikan pada surat edaran tersebut, pemadaman listrik secara total dilakukan pada Minggu 24 Maret mulai pukul 7 pagi hingga 6 sore. Sesuai dengan pengumuman yang disampaikan, alasan pemadaman listrik karena adanya pekerjaan penyempurnaan dan perbaikan klirense antara T195A ke T196 yakni merupakan tower yang rusak beberapa waktu lalu akibat longsor. Pekerjaan ini bertujuan untuk penguatan kehandalan sistem penyaluran sementara tegangan listrik dan sebagai bentuk antisipasi menjelang dilaksanakannya UNBK serentak di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada 25 Maret hingga 30 April mendatang. Namun diketahui, sesuai dengan jadwal pemadaman yang telah ditentukan, jika suatu saat terjadi sesuatu di luar rencana, maka jadwal pemadaman listrik dapat diubah sesuai kondisi di lapangan. Fendri Jek TV melaporkan